Intro Pemirsa minyak goreng kualitas curah dijual 18 ribu rupiah per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tabanan. Harga tersebut jauh di atas head sesuai permendang nomor 11 tahun 2022 yakni 14 ribu rupiah per liter atau 15 ribu 500 rupiah per kilogram. Sesuai hasil monitor harga di sejumlah pasar tradisional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, Migor curah diperdagangkan di level 18 ribu rupiah per kilogram. Migor kemasan ekonomi 24 ribu rupiah per liter, turun dari posisi sebelumnya 25 ribu rupiah per liter. Sementara harga migor kemasan bimoli stabil 25 ribu rupiah per liter. Harga migor curah tersebut bertahan sejak 2 minggu lalu hingga saat ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, Iputu Santika mengungkapkan saat ini harga migor kualitas curah rata-rata berada di atas head. Itu kemungkinan terjadi karena acuan harga migor curah sesuai hasil rapat koordinasi terakhir bersama Kementerian Perindustrian yang juga diikuti oleh Kapolres melalui Zoom Meeting, selain mengacu pada head juga disesuaikan dengan perekonomian saat ini. Menurutnya, migor curah bisa dijual di tingkat pedagang pengecar di sejumlah pasar tradisional di Tabanan di atas head karena ada tambahan biaya distribusi di sana. Berbeda halnya dengan harga migor curah yang dijual di kalangan agen, khusus agen harus menjual ke masyarakat termasuk pengecar dengan harga sesuai head karena mereka membeli minyak kurang curah dari pihak distributor dengan harga di bawah head. Pihaknya sempat menanyakan harga beli migor kemasan ke distributor pada sejumlah agen. Mereka mengaku membeli dengan harga Rp14.600 per kilogram dan dijual ke masyarakat atau pengecar dengan harga Rp15.500 per kilogram. Mantan Kadis di Snackertrans Tabanan itu mengakui, saat ini pasokan migor curah yang didapat oleh para agen dari pihak distributor dalam hal ini PT Star yang berlokasi di Benawaden Pasar tidak stabil perharinya. Sebab pihak distributor tersebut ternyata juga tergantung suplai dari Surabaya yang volume-nya tidak stabil diperoleh belakangan ini. Meski demikian, pihaknya menegaskan hingga kini stok migor curah di Tabanan tidak mengalami kelangkaan. Agar bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan migor curah di Tabanan, pihaknya sudah melayangkan surat ke masing-masing agen migor curah. Pada intinya, diharapkan penjualan migor curah oleh para agen kemasyarakat termasuk pengecar disesuaikan dengan volume supply yang didapat dari pihak distributor, sehingga mereka merata mendapat atau memenuhi kebutuhan migor curah. Manik Bisnis Bali, melaporkan.